Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial sharing kepada teman-teman semua Itu bagaimana cara mengatasi jarak spasi yang melebar Nah bisa teman-teman lihat pada tampilan layar Teman-teman bisa lihat disini jarak spasi antar kata yang satu dengan kata yang lain Itu jaraknya sangat renggang sekali teman-teman Ini biasanya ketika mungkin kita mulai dari teks rata kanan-kiri Kemudian kita buat menjadi rata kanan dan kiri Atau justify Maka akan ada jarak spasi yang renggang seperti ini Nah kalau teman-teman akali mungkin teman-teman hapus Dia akan berdempet tetapi kalau teman-teman kasih spasi dia akan renggang Nah bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama tenang saja akan saya bagikan tutorialnya Bagaimana cara untuk mengatasinya dan saya akan berikan apa faktor penyebabnya bisa seperti ini Caranya sangat gampang teman-teman semua ya Kalau teman-teman ingin lihat itu bisa teman-teman aktifkan dulu di menu home Kemudian disini ada untuk show dan hide ya Supaya teman-teman bisa lihat klik saja aktifkan Nah kalau teman-teman fokus disini ada seperti tanda atau simbol enter ya Nah untuk bisa mengembalikan ini supaya tidak renggang lagi Teman-teman arahkan kursornya di sebelah kiri seperti ini Kemudian klik tombol delete di keyboard Nah seperti ini Ya Atau kalau tidak berhasil teman-teman lakukan Enter ya letakkan disini kemudian teman-teman enter Nah seperti itu Jadi dia akan langsung turun untuk ininya Untuk dihapusnya sekali lagi Kemudian teman-teman bisa delete Nah seperti itu ya Ya seperti itu untuk cara mengatasinya Berlaku juga untuk yang atas ini teman-teman Tinggal teman-teman letakkan kursornya disini Kemudian teman-teman lakukan enter Kalau mau ingin dihapus tinggal dihapus ya Delete Nah seperti itu Faktor penyebabnya adalah seperti ini Ya mungkin teman-teman tidak sengaja menekan tombol shift enter ya Tahu teman-teman tahu penggunaan shift enter Nah seperti ini Kursor di akhir kata kemudian saya Tambahkan shift enter Nah maka dia akan terjadi seperti ini Ya dia akan terjadi Spasi yang renggang Jadi fungsi untuk shift enter itu Untuk membuat Tulisan Tulisan selanjutnya Yang mana dia masih satu paragraf Oke jadi seperti itu Silahkan teman-teman praktekan Semoga tutorial yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Terima kasih Terima kasih